Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Tanpa terasa perjalanan yang telah kita laluin Memposisikan kehadiran Nasdem Sebagai institusi partai politik Dengan segala pasang surut Dan dinamika pergulatan yang telah kita laluin Hari ini kita berusia Tepat 12 tahun Untuk itulah saya ingin menyapa Pada saudara Pada karder Nasdem Dimanapun saudara berada Bahwasannya gelora Dan semangat perjuangan yang kita milikin Di dalam membawa misi besar dan mulia Yaitu gerakan perubahan Untuk merestorasi Indonesia adalah suatu perjuangan Yang tidak boleh berhenti Disebabkan oleh satu Dan lain hal Apalagi ketika ada upaya yang memaksakan kita Untuk meninggalkan komitmen Dan misi idealisme kita Untuk berubah Hingga kita tidak lagi berpegang Pada jati diri yang kita milikin Sebagai satu institusi partai politik Yang tentunya ingin membangun dan mempertahankan sistem dan values Yang tetap harus mendapatkan tempat Dan kehormatan dari berbagai Dialektika dan romantika perjalanan kehidupan Kebangsaan yang kita jalankan Inilah sebenarnya yang perlu kita pahamin Nasdem bukan hanya lahir dan memakai label sebagai institusi partai politik Yang hanya terjebak pada pragmatisme kekuasaan Untuk kekuasaan yang lebih hebat Tapi di atas semuanya itu Kita tetap harus bisa menjaga ruang idealisme kita Sebagai satu values Yang berulang kali saya katakan Dimanapun saudara-saudara berada Bahwasannya profesionalisme Yang kita milikin Harus tetap terikat Pada nilai-nilai Dari moralitas Kita memperkenalkan gaya politik yang baru di tengah-tengah Cibiran bahkan yang dihadapkan pada kita Ketika kita Memperkenalkan politik tanpa mahal Sebagai satu bagian konsistensi Dan sembangsi yang kita berikan Dalam upaya mempertahankan nilai dan values Dari apa yang kita katakan Sebuah moralitas Dari satu interaksi kehidupan Keseharian kita Demikian juga ketika kita ingin menjaga kebebasan Ruang berpikir kita Berpikir secara bebas Tanpa ada hambatan atas dasar kepentingan apapun Agar kita tidak terjebak Pada pragmatisme kekuasaan Kita mempunyai satu keyakinan Bahwasannya pemikiran-pemikiran yang kita lakukan Sebagai sebuah gerakan Nah inilah yang saya maksudkan Dengan sebuah gerakan Yang kita beri nama gerakan perubahan Tidak hanya sekedar menjaga kewarasan berpikir yang kita milikin Tapi juga kemampuan untuk berani melakukan evaluasi diri Dengan sistem pola pikir Dan sikap netral yang kita miliki Hingga bisa menemukan suatu budaya baru kembali Untuk menjaga Azaz kepantasan Azaz kepatutan Dari sebuah sistem nilai Bermasyarakat Hari ini Kehidupan perjalanan berbangsa dan bernegara Sedang mengalami dinamika Ya pasang surut Yang menguras energi kita Energi kita semuanya Akan tetapi selalu Yang harus kita ingat Dan dipegang dengan erat adalah komitmen Atas proklamasi yang kita miliki Sebagai suatu negara Dan inilah bagian dari tugas sejarah Untuk terus melakukan jihad Kebangsaan Yang akan memisahkan Mana yang baik Dan mana yang buruk Bagi negara kesatuan Republik Indonesia Janji suci Yang dikirarkan oleh para pendiri bangsa Tentang negara ini Alah negara Republik Semangat Mengatur diri sendiri Semangat berpemintaan sendiri Yaitu semangat egalitarianisme Atau kesetaraan Yang diterjemahkan dengan piawai Sebagai semangat Kegotong royongan Di atas fondasi semangat itulah Kita tidak menempatkan Hak individu Atau golongan Di atas kewajiban konstitusional Dalam tahap yang lebih lanjut Hak-hak individu Harus selalu Berada dalam koridor Menjaga kehidupan bersama Untuk tidak menjadi Sakit Maka dalam konsep Dasar Republikanisme Indonesia harus merujuk Pada ide kedaulatan rakyat Konstitusionalisme Representasi Dan pembatasan kekuasaan Saudara Pada kader Parti Nasdem Yang saya banggakan Seorang pemikir Pernah menyatakan Kekuasaan Alah power Yang tend to corrupt And absolute power Adalah corrupt Absolutely Saya pikir Ungkapan tersebut Begitu berarti Pada hari ini Negeri kita ini Mau tidak mau Suka atau tidak suka Telah menimbulkan Telah menimbulkan Keperita hatinan Yang luar biasa Terhadap kita semuanya Warga negara bangsa ini Awalnya kita melihat Segala bentuk penyeleungan itu Hanya berada di level tertentu Namun Semakin Kesini Kita semakin Menyaksikan Hampir Hampir di semua level Gejala seperti itu Sudah sedemikian Memprihatinkan Dalam Palsapah Pancasila Kekuasaan itu Jelas diberikan Oleh Tuhan Yang maesah Melalui Tangan Rakyat Melalui suatu Mekanisme Pemilihan umum Ketika kekuasaan itu Sudah dirai Maka itu Harus digunakan Dalam rangka Membangun kehidupan Bernegara Dan berbangsa Tentunya secara Baik dan benar Secara sehat Dan tentu sekaligus Yang bermartabat Sebagaimana yang telah Diamanatkan oleh Konstitusi Pancasila sendiri adalah Azaz kehidupan Bernegara Yang didalamnya Terkandung Nilai-nilai Keluhuran Bagi kita Sebagai suatu bangsa Bangsa ini Dituntun Untuk rendah hati Bahwa Segala yang kita Milikin ini Sebagai anugerah Dari Sang Maha Pencipta Para pendiri Bangsa ini Telah merumuskan Nilai-nilai Dari perasa Keadilan sosial Bukan Kesejahteraan sosial Atau Kemakmuran sosial Keadilan Keadilan adalah Hukum yang Universal Agar kehidupan Di dunia Bisa berjalan Sebagaimana Mestinya Keadilan Adalah terjadinya Keseimbangan Di dalam Hak Dan Kewajipan Dalam estetika Keindahan Adalah Manifestasi Keadilan Dalam etika Kepatutan Adalah Manifestasi Keadilan Dalam hukum Ketentuan Dalam segala Perundang-undangan Dan lembaga Peradilan Adalah Manifestasi Dari Keadilan Dalam Sebuah Kompetisi Berkompetisi Secara Fairness Adalah Bentuk Rasa Keadilan Itu Sosdara Semua Manusia Bisa Dan selalu Menerima Kenyataan Apapun Yang menjadi Nasibnya Ketika itu Didasirin oleh Nilai Keadilan Kita semua Bisa menerima Untuk selalu Menjadi rakyat Jelata Asalkan Itu bersandar Pada Keadilan Sebaliknya Kita tidak Bisa tinggal Diam Ketika Ada penguasa Kekuasaan Yang berlaku Tidak adil Demi Kepentingan Tertentu Demi Ketepentingan Kelompoknya Bangsa Kita Bisa Menerima Kenyataan Apapun Bahkan Bangsa Kita Menerima Kenyataan Apapun Bahkan Itu Pahit Getir Duka Nestapa Asalkan Dia lahir Dari Perlaku Yang berdasarkan Nilai Keadilan Nilai Kepatutan Dan Kepantasan Sebaliknya Sejahtera Apapun Semakmur Apapun Suatu Bangsa Jika Tidak Ada Keadilan Di Dalamnya Maka Gugatan Demi Gugatan Yang akan Terus Datang Silih Berganti Keadilan Ada Rasa Keadilan Alah Spiritualisme Keadilan Alah Nilai Yang Sedang Membimbing Manusia Pada Hidup Yang Sesuai Dengan Sunatullah Itulah Mengapa Di Dalam Negeri Yang Makmur Dan Sejahtera Tetap Ada Lembaga Peradilan Itu Itu Karena Keadilan Bukan Hanya Tentang Kemakmuran Dan Kesejahteraan Saja Para Keadilan Nasdem Yang Saya Banggakan Dalam Situasi Yang Krisis Akan Selalu Ada Sesuatu Yang Melahirkan Jiwa-jiwa Yang Lapu Tanpa Pijakan Yang Kuat Sehingga Muncul Semangat Orpotunisme Coba-coba Mencari Untung Di Tengah-tengah Merosotnya Pamor Dan Kepercayaan Kepada Lembaga-lembaga Negara Mereka Bahkan Biasanya Ada Orang-orang Yang Terdidik Yang Terpelajar Dengan Berbagai Kesetemuaan Yang Melekat Pada Dirinya Bukannya Menyororkan Jiwa Dan Raganya Untuk Kemaslahan Publik Tadh Maka hari-hari ini, kita melihat betapa banyaknya upaya membawa negara dan aparaturnya melayani kepentingan pribadi dan golongan. Upaya membawa negara dan aparaturnya kepada kepentingan praktis macam itu, telah melahirkan sosial distrust, ketidakpercayaan sosial. Ketidakpercayaan rakyat pada negara. Nah, kritik kemudian muncul dalam bentuk sinisme dan cemohan yang sudah sangat kasar sebagai bangsa yang beradab. Tentu negara mengalami penurunan derajat keibauan pada tingkatan yang paling rendah. Rakyat mengalami kesulitan menempatkan kepercayaannya kepada siapa. Maka hari-hari ini, akan mudah sekali kita menemui rakyat yang merasa cukup dapat memerintah dirinya sendiri. Saat ini kita berada di ujung tanduk kerusakan yang paling mencemaskan sepanjang kehidupan berbangsa dan negara. Kita berharap semua pemimpin nasional dan rakyat tidak kehilangan kontrol. Laws of control. Saudara, para kader yang saya banggakan. Belajar dari berbagai peradaban yang besar. Kilangan adab adalah selalu melahirkan kebingungan ilmu. Dan melahirkan pemimpin palsu. Seorang pemimpin dengan begitu bukanlah mereka yang dipuja saat cemerlang. Dan dihujat saat redup. Seorang pemimpin adalah otensitas dalam kerelaannya untuk mengorbankan dirinya. Dalam mencapai keadilan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Pemimpin adalah mereka yang akan mengegam konstitusi lebih erat. Dibandingkan ikatan paling primer dalam dirinya. Kesejatian ini hanya akan terlihat dalam ujian menghadapi masa-masa menentukan. Masa-masa yang dalam bahasa Bung Karno selalu ditegaskan. Ya, very, 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 close. Masa-masa yang berbahaya Sebagai bangsa Pertarungan besar Sedang terjadi karena satu dua kelompok akunturir Yang siap mencadangkan Kepentingan rakyat Untuk sekedar meraih kekuasaan Kita sebagai bangsa Tentu menginginkan yang terbaik Bagi kelanjutan perjalanan kita Kedepan Meskipun masa-masa ujian pasti ada Tapi semangat Kebangsaan adalah nalar yang harus Dijaga sepanjang Hayat kita Masih dikandung badan Kita tidak bisa melihat saat ini Sekian banyak maling Yang teriak maling Sekian banyak pula yang telah Menjadi musang berbulu ayam Kita berada pada Compang campingnya etika Dalam kehidupan berbangsa Kita sedang menyaksikan Ciri-ciri kemunafikan bekerja Mereka yang berusaha Menghindari suatu kejahatan Dengan melangkah menuju kejahatan lain Yang berlawanan Saya kutip Satu pesan dari Bung Adam Malik Dalam In the service of republic Dalam permainan ini Cepat atau lambat Semua orang harus pergi Penguasa akan hilir mudik berganti Politisi pun demikian juga Namun Namun Negarawan akan selalu berada Dan hidup di tengah-tengah rakyat Dan bangsanya Kita selalu ingat pesan khusus Pada pemimpin-pemimpin kita terdahulu Untuk selalu Untuk selalu Mendem jero Mikul dur Mengubur dalam-dalam Memikul tinggi-tinggi Setiap pemimpin Pasti ada kekurangan Pasti ada kesalahan Namun setiap pemimpin Selalu ada pencapaian yang Gilang-gemilang Itu kita katakan Sebuah legasi Yang diharus diangkat Sebagai contoh Keladan Satu ujian penting Dalam hidup berbangsa Dan bergara Bukanlah Apakah akan muncul Tokoh-tokoh sekaliber Para pendahulu kita Tetapi Melainkan Apakah pemimpin formal Atau informal Yang terutama Organisasi kemasrakatan Organisasi-organisasi Termasuk Partai-partai politik Berani bertindak Untuk mencegah Kerusakan yang terjadi Pada bangsa dan negara Republik ini Membutuhkan keberanian Untuk tetap Waras dalam berpolitik Untuk tetap selalu Memegang prinsip-prinsip Dalam konstitusi Tidak ada Kekuasaan besar Maupun kecil Yang pernah diizinkan Bertakta terus-menerus Sepanjang zaman Sejarah telah menyampaikan Kepada kita Bahwa berapa besar pun Dan kekuasaan seorang manusia Di satu waktu Dia akan berakhir juga Oleh karena itu Nasihat dan filosofis Jawa Menyebutkan Eling Lanwaspoto Kita dituntut Untuk senantiasa waspada Dengar tidak mudah tergiur Oleh segala Godaan Sesaat Ketika Kita Tengah berkuasa Kontrol diri Jangan sampai Lewati Batas yang merugikan Orang lain Ingatlah pula Pepatah tentang apa Yang akan ditinggalkan Oleh seorang manusia Bukan Gading Bukan Belang Melainkan Nama baik Yang akan ditinggalkan Dari seorang manusia Terlebih ketika Dia pernah menjadi Penguasa Rasulah para kader Yang saya banggakan Sebagai institusi Partai Tentunya Nasdaq Dalam hal ini Akan menjadi Bahagian yang Terus beriktirat Dalam menjaga Nalar Republikan Hisme Di negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk terus Meneguhkan Semangat perubahan Dalam diri kita Sebagai satu Institusi Partai politik Tidak hanya Sekedar terjebak Pada nilai-nilai Pragmatisme Semata-mata Kita bukan hanya Berbicara Kita menginginkan Sebuah tindakan Dan kerja-kerja nyata Sebagai satu Kesatuan Gerakan Perubahan Untuk itulah Partai Nasdaq Sekali lagi ingin berada Di tengah-tengah Denyut perubahan Semangat dalam Mencapai upaya-upaya Menuju kesejahteraan Dan keadilan Bagi rakyat Indonesia Inilah jalan Restorasi Indonesia Pada hari-hari Dimana kita berada Dalam atmosfer Kontestasi Baik pemilu Legislatif Dan Presiden Tentu hari-hari Ini akan Diperlui Dengan berbagai Gesekan Kepentingan Baik Pribadi Maupun Kelompok Gesekan Kepentingan Ini mungkin Menjauhkan kita Dalam kepentingan Sesaat Tapi Seharusnya Semangat Mendekatkan kita Pada kepentingan Tetap terjaganya Kehormatan Dan lembaga-lembaga Negara Kepentingan kita Adalah tetap Berlangsungnya Kehidupan Bernegara Sesuai dengan Koridor Konstitusi Sebagai Pedoman utama Kehidupan kita Berbangsa Dan Bernegara Dengan Segala Kesedaran Dan sikap Yang telah Kita tetapkan Di satu Dan lain hal Kita pasti Nantinya Mendapatkan Sejumlah Perbedaan Dengan Pihak-pihak Lain Tapi Saya merasa Itu merupakan Hal yang lumrah Dan Nistayas Seperti Apa adanya Sangat Manusiawi Kiranya Dalam Persaingan Tersebut Maka Sikap Perlaku Manusia Selalu Diwarnain Oleh Kepentingan Dari berbagai Kepentingan Yang diinginkannya Dalam Situasi Yang kita Prediksi Akan Semakin Panas Dalam Seluruh Perbedaan Kepentingan Yang akan Dibutuhkan Kejendrian Kejendrian Berpikir Sehingga Perbedaan Yang terjadi Tetap Berada Dalam Kontek Kedewasaan Sikap Hati Boleh Panas Tapi Kepala Tetap Dingin Akhirnya Kita berserah Diri Kepada Tuhan Yang Kuasa Yang Senansiasa Melindungi Dan Memberikan Rahmatnya Kepada Kita Sebagai Suatu Bangsa Saya Yakin Dan Percaya Dengan Seluruh Bangung Kesadaran Yang Kita Milikin Dengan Hati Hati Dan Nurani Yang Yang Masih Ada Pada Kita Di Bawah Kepemimpinan Para Pemimpin Negeri Ini Untuk Mulai Dengan Satu Keyakinan Dan Tekat Menempatkan Kepentingan Nasional Di Atas Kepentingan Segalanya Semoga Tuhan Memberikan Ridonya Kepada Kita Semuanya Tirgahayu Parti Nasden Jailah Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh